Terima kasih telah menonton Syekh Ahmad Shah Jalal mempunyai beberapa putra Lima diantaranya adalah Syed Jamaluddin Shah Jalal Syed Komaruddin Shah Jalal Syed Majuddin Shah Jalal Syed Sanautdin Shah Jalal dan Maulana Malik Ibrahim Kelima putra ini mendapat mandat untuk menyebarkan Islam ke kawasan timur Pada tahun 1385 Masehi rombongan dari Delhi ini tiba di Kesultanan Pasai Waktu itu yang memerintah Pasai adalah Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir yang bertahta pada tahun 1383 hingga 1405 Masehi dan Pasai sudah menjadi wilayah Majapahit Pasai takhluk akibat serangan armada Majapahit beberapa tahun sebelumnya saat diperintah Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang bertahta pada tahun 1346 hingga 1383 Masehi rombongan dari Delhi ini diterima oleh Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir bahkan kemudian Syed Jamaluddin Shah Jalal dinikahkan dengan adik dari Sultan yang terkenal dengan sebutan Putri Jumpa Dari perkawinan Syed Jamaluddin Shah Jalal dengan Putri Jumpa lahirlah Syed Ibrahim Al-Akbar Syed Ibrahim Al-Akbar menikah dengan seorang Putri Pasai melahirkan seorang putra bernama Syed Maulana Ishak semangat menyebarkan Islam begitu membara di hati Syed Jamaluddin Shah Jalal apalagi mengetahui kenyataan bahwa Majapahit telah berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah Nusantara ditambah ancaman dari kerajaan Siam yang bercorak Buddha Hinayana dari utara posisi Kesultanan-Kesultanan Islam di Pulau Suarna Bumi kini terjepit total Syed Jamaluddin lantas mengadakan ekspedisi penyebaran Islam ke negara-negara tetangga Pasai walau usianya sudah uzur semangatnya tak pernah suruh dia melakukan ekspedisi ke timur menuju Campa setelah beberapa waktu berada di Campa Syed Jamaluddin bertolak ke Semenanjung Malaka dan berhasil mendirikan dasar negara Kelantan di sana lalu dia melanjutkan perjalanan ke selatan mengarah ke pusat kerajaan Majapahit di Jawa ditemani oleh adiknya Syed Maulana Malik Ibrahim kepergian mereka berdua ini jauh-jauh hari sebelum Syed Ibrahim Al-Akbar menjadi menantu Raja Kautara Bong Takkeng dari kabar para prajurit Kautara yang mengeringi prosesi pernikahan putri Amarawati dengan Raden Kertabu Milah baru diketahui bahwa Syed Maulana Malik Ibrahim Paman Syed Ibrahim Al-Akbar telah meninggal pada tahun 1419 Masehi Syed Maulana Malik Ibrahim dikenal oleh para pengikutnya di Jawa dengan sebutan Susu Hunan Tandes sedangkan mengenai Syed Jamaluddin Shah Jalal belum jelas diketahui di mana tempat kediamannya sekarang hal inilah yang merisaukan hati Syed Ibrahim Al-Akbar mengingat usia ayahnya itu sudah sedemikian sepuh sungguh gunda hatinya ketika mengingatnya mereka berdua tinggal selama beberapa bulan di Pasai dan berjumpa dengan beberapa rakriam juru pangalasan pejabat yang bertugas mengawasi kegiatan wilayah kekuasaan Majapahit dari mereka tidak juga dapat dipetik kabar tentang seorang ulama Pasai yang berdiam di Jawa kecuali sebuah nama yang sangat dikenal di kalangan Muslim Jawa yaitu Syed Jumadil Kubro Apakah Syed Jumadil Kubro adalah Syed Jamaluddin Shah Jalal? Syed Ibrahim Al-Akbar belum mendapat kepastian dan titik terang putra Syed Ibrahim Al-Akbar dari istri pertama yang tinggal di istana Pasai Syed Maulana Ishak yang semenjak dulu berniat mencari kakeknya sudah terlebih dahulu meninggalkan Pasai beberapa tahun yang lalu Syed Muda itu nekab pergi ke Jawa kehendak hatinya sudah tidak bisa dibendung lagi oleh beberapa kerabat kesultanan Pasai sampai sekarang kabar dari Syed Maulana Ishak pun tidak juga diketahui sudah bertemu kah dengan sang kakek masih berada di Jawa kah dia tak ada satu kabar pun tentang keberadaannya dari campak tersiar kabar putra raklian weda menteri kirandu kuning dari Majapahit yang bernama Raden Aryabongah tengah berada di Kautara Aryabongah berada di Campa bukan diutus oleh Raja Majapahit Rani Suhita namun oleh Raden Kertabumi Raja Keling saat itu Syed Ibrahim Al-Akbar diharap pulang ke Campa secepatnya Aryabongah kini diperintah oleh Raja Kautara Cingkara agar menunggu di Campa hingga Syed Ibrahim Al-Akbar pulang dari Pasai berbarengan dengan angin baik Syed Ibrahim Al-Akbar bersama putranya Syed Ali Rahmatullah segera bertolak segera bertolak ke Campa Sampaikan kepada Adinda Raja tak usah menunggu sampai tiga hari berselang besok pagi juga aku akan menghadap ke istana Ucap Syed Ibrahim sembari mengatap tajam ke arah dua kepala pasukan pengawal dihadapannya keduanya memberikan sumbah hormat tiada beda dengan cara orang Majapahit memberikan hormat seperti yang sering dilihat Sang Syed di Pasai dua orang kepala pengawal itu kemudian mundur beberapa langkah dan kemudian berbalik menuruni umpak rumah di bawah sana beberapa prajurit penyambut dengan sigap tanpa diberi aba-aba mereka segera mempersiapkan diri untuk segera undur dari kediaman pribadi Syed Ibrahim barisan kecil dibuat berjajar dalam dua jajaran kedua pemimpin menaiki punggung kuda masing-masing kemudian memutar haluan kudanya mengarah keluar halaman salah satu pemimpin mengangkat tangannya pertanda bahwa para prajurit kautara sudah siap bergerak dan berjalan mengikuti mereka rombongan kecil itu keluar dari halaman kediaman pribadi Syed Ibrahim sementara itu beberapa prajurit pasai yang masih berada di halaman segera dipersilahkan untuk beristirahat di ruangan sebelah yang memang khusus disediakan bagi para prajurit Syed Ibrahim dan Ali Murtazo memutuskan untuk segera beristirahat setelah menempuh perjalanan laut yang sangat jauh dan memakan waktu lama terima kasih 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 terima kasih